Intro Resmi cerai, ini kekayaan Song Jongki dan Song Hye Kyo Meski menyelesaikan proses perceraian yang cukup alot, pasangan Song Jongki dan Song Hye Kyo resmi bercerai pada 22 Juli 2019. Kendati demikian, hal ini tak membuat mereka repot dengan masalah harta gonogini. Song Song couple ini sepakat untuk tak membahas persoalan gonogini dan menyelesaikannya secara pribadi. Bahkan kekayaan Song Jongki dan Song Hye Kyo mencapai ratusan miliar. Seperti diketahui, mereka berdua merupakan artis terkenal di Korea Selatan yang mendapatkan bayaran tinggi untuk drama maupun menjadi bintang iklan. Sebelum menikah dengan Song Hye Kyo, Song Jongki meraih penghasilan yang fantastis. Ia menghasilkan pendapatan sebesar 40 miliar won atau setara dengan 469 miliar rupiah. Pendapatan itu dihasilkan Jongki hanya sebagai model iklan. Tidak sekedar itu saja, Song Jongki juga memiliki aset properti yang tidak sedikit. Sejak menekuni dunia hiburan di Korea dan membintangi sejumlah drama, Jongki diketahui senang berinvestasi di bidang properti. Ia juga membeli sebuah villa mewah dengan harga 2,2 miliar won atau setara dengan 26 miliar rupiah. Villa itu terdapat di desa Seorei, Korea Selatan. Di samping itu, ia juga memiliki rumah seluas 1.828 meter persegi seharga 10 miliar won atau setara dengan 117 miliar rupiah. Rumah ini terletak di kawasan mewah Itaewon, Seoul, Korea Selatan, dan dikabarkan untuk ditempati bersama Song Hye Kyo setelah resmi menikah pada Oktober 2017. Namun kenyataannya setelah menjadi suami istri, pasangan fenomenal itu diketahui tak menempati rumah mewah tersebut. Sementara itu, artis catik Song Hye Kyo dileporkan lebih memiliki kekayaan yang lebih besar dibandingkan Jongki. Song Hye Kyo dikenal sebagai artis senior dan memiliki bayaran yang tinggi. Song Hye Kyo memiliki tiga properti di kawasan Samsung Gangnam Seu. Ditaksir, nilai tiga properti Song Hye Kyo itu sebesar 17,8 juta USD atau setara dengan 250 miliar rupiah. Selain itu, artis cantik ini juga memiliki rumah yang dibeli pada tahun 2004 lalu. Rumah mewah itu bernilai 8,6 juta USD atau setara dengan 121 miliar rupiah. Bintang drama Full House ini juga memiliki villa seharga 36 miliar rupiah. Di samping itu, Song Hye Kyo juga memiliki rumah mewah lainnya yang dibeli pada tahun 2017. Rumah tersebut bernilai sekitar 7,9 juta USD atau setara 111 miliar rupiah. Song Hye Kyo juga memiliki kondominium di New York, Amerika Serikat. Kondominium tersebut senilai 1,7 juta USD setara dengan 24 miliar rupiah. Jumlah kekayaan bersih Song Hye Kyo serta caranya menghabiskan uang Bukan berita baru bahwa Song Hye Kyo adalah salah satu bintang terbesar Korea Selatan dengan kekayaan Song Hye Kyo yang tak kalah besar. Meski begitu, dia masih tetap low profile selama 23 tahun berkarir di industri hiburan. Bahkan setelah berpisah dari Song Jong Ki, ikon Hallyu ini masih digandeng oleh merek-merek mewah seperti Bottega Veneta dan Suluh Haseo untuk mendukung produk mereka. Dengan semua dukungan dan proyek yang telah dicapainya, jelas bahwa kekayaan Song Hye Kyo besar dan dianggap sebagai salah satu artis Korea Selatan dengan bayaran tertinggi saat ini. Lantas bagaimana seorang bintang Hallyu yang sudah mapan ini menghabiskan kekayaan Song Hye Kyo? Song Hye Kyo memulai karir aktingnya pada usia dini. Dia pun kemudian tumbuh di industri hiburan. Sejak debut pada 1996, Song Hye Kyo telah bekerja keras untuk menjadi salah satu nama paling terkenal di dunia hiburan. Akhirnya, ia dianggap sebagai salah satu bintang dengan bayaran tertinggi di Korea. Dilaporkan, Song Hye Kyo menerima hingga sekitar 42.000 USD atau setara 622 juta rupiah per episode di drama Korea. Song Hye Kyo dengan cepat menjadi terkenal di seluruh Asia dengan drama hitnya Autumn in My Heart pada tahun 2000 serta Full House di tahun 2004. Ia juga terkenal luas di China dan bahkan muncul dalam beberapa film China. Pada 2016, ia berperan sebagai karakter utama dalam serial hit Descendants of the Sun bersama mantan suaminya, aktor Sung Jung Ki. Drama itu sukses besar di seluruh dunia, bahkan ada versi remake internasional. Kehidupan pribadi Sung Hye Kyo menjadi berita utama ketika dia menikah dengan aktor Sung Jung Ki pada tahun 2017. Namun, kisah mereka berakhir ketika mereka bercerai hanya setelah kurang dari setahun menikah. Karena perceraian masih membawa stigma di Korea, para penggemarnya khawatir hal ini dapat memengaruhi karir sang aktris. Namun, nyatanya hal itu tidak terbukti. Banyak brand ternama tetap menginginkannya menjadi duta merek mereka. Hal itu membuktikan bahwa karirnya yang sukses dan pengaruhnya yang meluas tetap terlalu kuat untuk diguncang masalah pribadi. Kekayaan bersih Sung Hye Kyo diperkirakan sekitar 31 juta USD atau setara 460 miliar rupiah. Dan ia menghabiskan kekayaannya dengan bijak. Sung Hye Kyo lebih banyak berinvestasi di sektor real estate mewah. Ia dikabarkan memiliki tiga properti di Samsung Dong, salah satu lingkungan paling elit di Seoul. Selain itu, ia dulu memiliki flat di Manhattan, tepat di depan Central Park, New York, yang pada akhirnya dijual pada 2018. Selain menghabiskan uang untuk real estate, Sung Hye Kyo juga dikenal memberikan dukungan dan donasi yang murah hati untuk berbagai badan amal di dunia. Itu dia kekayaan Sung Jung Kyo dan Sung Hye Kyo. Kalau kamu suka informasi ini, like dan share ke teman-temanmu. Jangan lupa dukung channel We Are Millennials dengan klik tombol subscribe. Terima kasih telah menonton!